Hai halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Fahmi Maliki dari Mimedia Indonesia jadi video saya kali ini yaitu tentang share tips bagaimana cara mengambil gambar atau image atau foto di mesin pencari secara aman jadi disini yang populer digunakan kan Google kan ya Nah disini saya ada kedua internet browser jadi ada Safari ada Google Chrome jadi teman-teman bisa pakai apa aja bisa Safari bisa Google Chrome bisa internet scroller Opera Firefox macem-macem ya jadi ini enggak enggak ngaruh mau pakai internet browser yang mana oke di sini saya memakai safari ya coba nah disini saya saya kan otomatis kebuka Google nih karena sudah saya set kalau teman-teman belum kebuka tinggal ya tahu lah caranya Google.id atau.com gitu terus sebelum memasukkan kata kuncinya teman-teman bisa masuk ke sini setting terus pilih advanced search Oke ketik taruhlah teman-teman mau nyari background gunung gunung mountain mountain nah yang penting yang paling penting diperhatikan itu adalah di area sini teman-teman paling bawah ada usage right itu artinya hak pemakaian jadi sampai mana haknya teman-teman buat memakai gambar tersebut ini gambar-gambar yang mempunyai lisensi atau copyright ini ada yang free to to use maksudnya bebas dipakai dan di-share tanpa modifikasi ya cuma di di dipakai dan di-share gitu aja jadi singkatnya teman-teman yang paling aman itu adalah mulai area sini nih mulai area sini jadi free to use or share event commercially artinya teman-teman bisa memakai atau share atau share gambarnya meskipun untuk keperluan komersil dijual lagi gitu maksudnya bisa jadi seperti itu bisa diartikan seperti itu atau ini untuk yang free to use share or modify tapi yang enggak komersil maksudnya enggak enggak boleh dijual lagi gitu yang paling aman sih yang paling bawah ini jadi teman-teman free to use share or modify event commercially jadi teman-teman bisa memakainya secara bebas meskipun buat urusan yang yang komersil gitu ya atau temen-temen bingung kita pakai bahasa Indonesia kecil-kecil ya kita back dulu nah setting ke Indonesia nah ini sama sih ini teman-teman masuk sini setelan terus penelusuran lanjutan dan masukin mountain kita lihat nah ini udah diartikan nih hak penggunaan nih tidak difilter server menurut lisensi jadi semua lisensi masuk semua lisensi ini bakal ketemu dengan kata kunci mountain tadi ya jadi sekali lagi yang paling aman itu adalah mulai dari sini nih bebas digunakan atau dibagikan bahkan secara komersial ini juga kalau saya sih pribadi menyarankan ini ya bebas digunakan dibagikan dibagikan atau dimodifikasi bahkan secara komersil terus coba kita klik penelusuran lanjutan dan ketemu kita cari di tab gambar atau image nah ini udah ketemu semua ini nih ketemu semua nih segini ini gratis nah perhatikan nih teman-teman di sini banyaknya banyaknya gambar gunung untuk dimodifikasi digunakan di share secara bebas dan untuk keperluan komersil juga tuh aman deh kalau masih kurang bisa nih lihat tuh tuh temen-temen nyari gambar lain biasanya apa sih ya kalau buat ini monster lah ya ketemu semua ini gratis nah perhatikan nih teman-teman di sini jadi teman-teman juga bisa nge-set dari sini sih lapeli untuk digunakan ulang dengan modifikasi nih seperti itu ya teman-teman atau bahwa biasanya nyari apa ya biasanya yang buat teman-teman contoh gambar tempel gambar tempel itu ya female model nih banyak banget nih yang bisa di teman-teman untuk pembelajaran lah untuk untuk eh apa ya keperluan lain yang sekali lagi komersial juga juga bisa gitu aman oke nah sekarang bagaimana kalau teman-teman kita balikin dulu ya Nah sekarang kasusnya gimana kalau teman-teman bukannya pakai handphone pengennya pengen ngedit di Photoshop yang versi handphone itu apa sih Photoshop touch ya kalau masalah ya itulah ya gimana caranya sama jadi coba aku ganti ke view ya taruh lah iPhone iPhone 8 lah ya biar keren saya coba ke Google ID nah tampilannya kira-kira seperti ini ya hampir semua handphone dan rata-rata sama lah ya jadi teman-teman masuk ke image ya terus setting sama ini advanced search atau apa tadi bahasa Indonesia pengaturan lanjutan masukkan bahannya cari patung lah ya sculpture terus nah ini yang paling penting nih kalau saran saya sih jangan sampai terlewatkan demi keamanan keamanan maksudnya teman-teman hargai karya orang lain lah ya entah itu foto atau apa ini nih pilih yang ini saran saya Oke terus klik advanced search udah ketemu ini free digunakan free dimodifikasi jadi seperti itu ya temen-temen semoga-moga bermanfaat tips saya kali ini terus berkarya dan sampai ketemu di video saya selanjutnya Mi media Indonesia belajar bareng pintar bareng sub indo by broth3rmax